Turunnya harga telur menjadi angin segar di tengah naiknya harga bahan bakar minyak. Telur ayam jumbo peraknya yang sebelumnya Rp63.000, kini dijual Rp57.000. Sementara telur ayam ras ukuran sedang, dari harga Rp63.000 turun menjadi Rp53.000. Turunnya harga telur, turut berimbas pada naiknya permintaan. Dalam sehari, pedagang mampu menjual 100 rak telur atau jauh lebih tinggi dibanding beberapa minggu sebelumnya yang maksimal hanya 50 rak telur. Selain telur ayam, yang juga menjadi perhatian pedagang adalah minyak hitam. Minyak goreng cura dalam kemasan ini belum tersedia di pasar Pembayang Makassar. Yang super itu harganya Rp57.000, terus yang rata sedang harganya Rp53.000. Itu kemarin sempat sampai harga berapa paling tinggi? Paling tinggi yang super itu harganya Rp60.000, terus ada juga yang jumbo harganya Rp63.000. Sudah stok lama atau stok baru? Ya stok baru, ada juga yang stok lama, sayangnya tinggal beberapa rak. Itu kita masih jual harga sama atau ya, atau kira sudah kecil turun juga harganya? Ya tergangsung harga hari ini. Misalnya kalau dilihat sudah turun, berarti harganya juga turun. Walaupun waktu diambil itu masih mahal, tapi kalau harganya sudah turun juga. Itu sekarang memang penjualan bagaimana setelah harganya turun? Sudah meningkat atau masih sudah? Sudah meningkat, beda dari harga yang masih mahal. Sudah meningkat, beda dari harga yang datang. Terima kasih.